Intro Alberto, kau dengar gak? Ya Iya, jadi supaya kamu renungkan ya yang saya sampaikan ini sama mu Alberto, adikku sayang Supaya kamu boleh menentukan pilihanmu ya Supaya kamu mengerti siapa Yesus ini, yang pertama Yesus ini kan kelahirannya, kehadirannya, karyanya itu sudah dinubuatkan Dalam kitab perjanjian lama Banyak sekali nubuat dan itu yang dikena Yesus Ya, apa itu nubuat? Yang pertama, Yesus lahir dari wanita perawan Dalam sejarah dunia ini, hanya Yesus yang lahir dari wanita perawan Ya, hanya Yesus Tidak ada yang lain Dan dia benihnya dari Allah, firmanya sendiri Bukan benih biologis, bukan benih seksual Itu penjelasan secara ringkas ya Yang kedua Kamu dengar dulu, saya jelaskan semua Nanti kamu pikirkan Yang kedua Yesus ini satu-satunya sosok pribadi Yang selama hidup di dunia ini tidak berdosa Alberto banyak dosanya kan? Banyak Tapi Yesus itu tidak berdosa loh Dia suci, dia kudus, dia sempurna Itu yang Walaupun dia digoda sama iblis Yang ketiga Kau catat ya Yang ketiga Yesus satu-satunya pribadi Yang memiliki ajaran etika dan moral yang sempurna Jadi moral Yesus dengan ajarannya sejalan Etika Yesus dengan etika ajarannya sejalan Ya Jadi ajaran Yesus ini sempurna Mengasihi, mengampuni, berbuat baik Yesus tidak pernah menyuruh orang melakukan hal yang salah Yang buruk Semua hanya hal yang benar Itu ajarannya Yang ketiga Empat Yesus ini satu-satunya pribadi Sosok yang melakukan begitu banyak mujijat Yang mengagungkan Ya Buta melihat Tulih mendengar Bisu berbicara Lumpu berjalan Bada dihentikan Ya Anggur Dari air jadi anggur Lima roti, dua ikan Yang mati dihidupkan Di situ ya Jadi itu perubatan mujijatnya sangat banyak Yang kelima Yesus Kematiannya Kebangkitannya Dan kemuliaannya Luar biasa Kenapa? Ketika Yesus bangkit Dia membangkitkan Orang-orang saleh Yang mati sebelum dia Matius 27 51-53 Hanya Yesus yang kematian dan kebangkitannya Membangkitkan orang-orang mati Ada banyak orang mati Tapi gak pernah membangkitkan orang lain Tapi Yesus membangkitkan Orang-orang mati Orang-orang suci Orang-orang saleh Yang hidup di zaman PR Itu ya Kemudian Yang berikut Keberapa ini? Alberto Kau catat gak? Ya Ya catat Oke Yang berikutnya Yesus Timuliakan Dan dia naik ke surga Di surga Dia menyediakan tempat Bagi setiap orang Yang percaya kepadanya Itu yang ke enam Ya Yang ke enam itu Dia pergi ke surga Dalam keadaan mulia Untuk menyediakan surga Bagi kita Tempat kita di sana Dan itu Sebuah kepastian Jadi Yesus datang dari surga Hidup di dunia dengan sempurna Ajaran etika sempurna Semua perbuatan sempurna Kemudian dia kembali ke surga Menyediakan tempat Buat kita Yang percaya Yang terakhir Yesus Berjanji Dan pasti Dia akan datang Sebagai hakim yang adil Di akhir zaman Penghakiman Yesus itu Ada dua Yang pertama Kepada orang percaya Memberikan upah Pahala Untuk kita Mahkota Tapi bagi mereka Yang tidak percaya Yesus akan memberikan Penghukuman yang kekal Masukkan ke neraka Jadi Yang mau saya sampaikan Dari sini kepada Alberto Tujuh hal inilah Yang bisa Kamu pegang Mengapa kita harus Percaya Yesus Juru Selamat Jadi Yesus Juru Selamat Karena memang Dia lah Juru Selamat Yang datang dari surga Yang ditetapkan oleh Allah Untuk kita Saran saya Sama Alberto Kalau kamu temukan Ada sosok Yang lebih hebat Dari apa yang Saya sebutkan tadi Maka layak Kamu meninggalkan Yesus Tapi Kalau belum Kamu menemukan Ada sosok Yang melampaui Yesus Dengan Tujuh karakter tadi Sifat yang tadi Tujuh keutamaan tadi Maka saya katakan Tetapkanlah hatimu Untuk percaya pada Yesus Karena Yesus itu Satu kepastian Satu kebenaran Satu hal yang luar biasa Yang Tuhan perbuat Untuk setiap kita Bagaimana Alberto Bisa diterima Bisa Nah itu Jadi Itulah yang kamu renungkan Apa yang saya jelaskan tadi Supaya Kamu jangan sibuk Bicara tritunggal Triteos Tauhi Dan lain sebagainya Tujuh poin tadi Itu dulu kamu renungkan Dan kamu doakan Tuhan Tolong aku Memahami ini Tuhan Tolong aku Jadi Kau kurangi dulu Untuk saat ini Berdebat Kau kemana-mana Kau berbanyak Merenung dan membaca Jadi baca Alkitab dulu Jangan kau baca Buku-buku Sudah baca Alkitab gak Semua selesai Belum Belum selesai Agak susah bacanya Itu dia Gimana kamu masuk Dunia debat Kalau Apologit Kalau kamu gak baca Alkitab selesai Ini abangmu ini Udah berapa kali Baca Alkitab selesai Komitmen itu Minimal Satu tahun Seleksai satu kali Jadi harus Baca Alkitab juga Alberto Jangan hanya dengarin Oh sana Dengarin sini Dengar sana Baca Alkitab utuh Supaya kamu jadi bijak Ya Mau gak saya doakan Kamu Alberto Oke Oke Kamu Aku doakan kamu ya Tapi buka hatimu pada Tuhan ya Ya Tuhan Malam hari ini Melalui online zoom ini Aku berdoa buat Alberto Sekarang dia Sekarang dia di masa pencaharian Untuk menemukan kebenaran Di masa pencaharian Untuk menemukan keselamatan yang pasti Dia sudah berubah-ubah Dari aliran satu Ke aliran yang lain Dan malam hari ini Saya boleh menceritakan Yesus buat Alberto Tuhan 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 engkau tolong dia Dengan segala kekurangan Dan keterbatasannya Berbicara lah Tuhan Dengan caramu yang ajaib Melalui pimpinan roh kudus Sehingga Berto Hari makin hari Boleh mengalami Boleh merasakan Boleh hidup Di dalam kasih karunia Tuhan Aku berdoa buat adikku Alberto Jamah hatinya Jamah pikirannya Jamah jiwanya Jamah rohnya Supaya dia boleh menemukan Kebenaran yang sesungguhnya Untuk dia pegang teguh Yang tidak akan terombang ambing Oleh ajaran-ajaran palsu Angin-angin pengajaran Yang sesat di dunia ini Berkati Alberto Berkati papa dan mamanya Berkati semua saudaranya Berkati semua keluarga Aku berdoa kepadamu Bapak di surga Melalui junjungan yang agon Junjungan yang ilahi Yesus sang firmanmu Yang menjadi manusia Dan aku berdoa Di dalam nama Kristus Di dalam nama roh kudus Nyatalah kasih Belas kasihan Dan anugerah Tuhan Buat Alberto Amin Oke Alberto ya Jadi nasihat abangmu ini Kau dengarkanlah baik-baik Supaya kamu Menjadi orang yang Makin maju Makin mantap Makin turjik Akiyumu jauh tinggi kali loh Akiyuku gak tau aku berapa Gak pernah aku turjik Tapi kamu bagus Ya Oke ya Selamat pagi Sampai jumpa besok lagi ya Sampai jumpa besok lagi ya Terima kasih Terima kasih.